Kadang-kadang gue suka bingung ya Mau buka apa di awal-awal channel gue Seperti, hi guys, gue udah biasa banget Tapi, itu yang selalu membuat gue untuk Gimana cara mulai awalnya ya Gimana cara mulai Tapi setelah gue pikir-pikir Kalau cuma dipikirin terus Gak akan mulai-mulai Tetep aja, balik lagi di channel gue guys Edo Borne Channel Youtube para pekerja kayu Gak juga sih Yang gak pekerja kayu juga boleh nonton ini Apalagi buat yang baru-baru Ini channel buat yang pengen tau Pengen kepo gimana sih cara ngerjainnya Atau apa sih yang dikerjain di workshop Ya gini aja Oke, sekarang project gue Judulnya Simple Project Iya bener, simple banget Tapi jadi konten buat gue Jadi konten buat gue bikin video Terus jadi konten buat gue Karena gue juga di-sponsori oleh Di World, Stanley, dan Black & Decker Buat konten gue juga Jadi satu video Nah, kali ini Barang yang gue kerjain adalah Ganti gagang pacul Sebenernya ini dibuang sayang Sayang banget Setuh, udah bulu kan Akhirnya gue ganti aja Gue bikin, gue ganti Mumpung ada kayunya disini Mumpung ada alatnya Bikin aja lah ya Eh, jadi satu konten deh Gitu Nah, yang pengen tau Gimana cara ngerjainnya Sebenernya gampang Seperti gue bilang Video gue tuh gampang-gampang banget Asli Saking gampangnya Kadang dipikirin Gak mulai-mulai Akhirnya sekarang gue harus Merubah cara pikiran gue Mulai aja dulu Bikin aja dulu Iya gak? Kayak luas-luas semua tuh Yang pengen mulu Pengen tapi gak jalan-jalan Sama aja Jadi Sekarang kita Jalan dulu Bikin dulu Eh, ada anak kecil Udah pulang sekolah Gimana sekolahnya? Ini dia nih Si unyel yang selalu ada nih Di video gue Setiap gue lagi ngerjain Dia selalu dateng Ya, deh Sampai dulu dong tuh Hai 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 Oke Kita lanjut di video Pembuatan Gue sudah mempersiapkan Bahan kayu Yang untuk digunakan Untuk membuat gagang pajul tersebut Nah, awalnya sama Semuanya tuh harus diratain Dihalusin Kenapa? Karena pada saat memotong Semuanya bisa rata Bisa sama Dan pada saat pengeleman Itu enak banget Untuk ngelemnya Ya, dan Terus setelah dilem Kasihnya Ya, suka-suka tuh lemnya Karena lebih banyak Lebih bagus Jangan lupa Klemnya Klemnya jangan sedikit Kenapa? Karena Setiap Perekatan Atau Apa namanya? Pengkleman itu Kalau bisa di setiap Sisi Agar Nempel lemnya Jadi satu Jadi rata Jadi bagus Hasilnya Jadi kuat Oke Nah Pacul yang lama Karena banyak pakunya Gue berinda dulu Paku-pakunya Udah gitu kan Paculnya itu Sebelumnya dipakai Buat Aduk semen Buat Garden Taneman Akhirnya Mau gak mau Gue harus bersihin Pakai mata gerinda Yang buat keramik Atau konkrit Karena kalau Cuman pake Amplas doang Susah tuh Semen Halusinnya Masih pada Nempel-nempel Keras kan Karena udah Kira-kira Setahun Apa Berapa lama Jangan lupa Sisi-sisi dalemnya Juga dikerokin Pake kikir Biar Kayunya Gampang Masuknya Itu Gue coba Bersihin Pada Setiap Sisi Yang detail-detailnya Karena Begitu kayu Lo udah Rata Terus Masukin Nanti Susah Kalau gak Dibersihin Oke Sekarang Gue mau Kayu yang udah Dilem itu Mau Gue potong Ukurannya 4x6 Ini tetep Gue ratain Lagi Habis Di Lab Habis Dipres Diratain Lagi Masuk Ke Thignessor Enak Di Thignessor Juga Cuman Sekali Dua Kali Langsung Lurus Kalau Barang-barang Materialnya Udah Rata Semua Kenapa Gue pake ukuran 4x6 Seti Karena Setelah Gue ukur Itu Paculnya Lobangnya Itu 3,5x4 Gitu Jadi Gak jauh-jauh Banget Perbedaannya Untuk Membuat Paculnya Jadi Tahun Nanti Biar pegangan Enak Tuga Jadi Gak terlalu Susah Nah Untuk Dapetin Tengahnya Gue pake Special Toast 2 Yang gue Buat Dan Potongannya Kan Tipis Banget Tuh Jadi Gue pake Alat Batu Untuk Motong Biar Dapet Center Atau Tengah Karena Kalau Enggak Tengah Tengah Begitu Paculnya Diayu Tengah Miring Ke Kanan Atau Miring Ke Kiri Hasilnya Setelah Dipotong Gue Juga Harus Mengukur Lagi Karena Dia Gak Sepenuhnya Kotak Ada Setengah Round Setengah Bulet Gue Langsung Ukur Aja Manual Gue Ambil Pake Garis Gue Gambar Sendiri Manual Terus Gue Potong Pake Apa Namanya Gergaji Jepang Ini Biar Bukan Langsung Round Jadi Habis Itu Kan Harus Gue Apa Namanya Pahat Lagi Jadi Untuk Membantu Biar Pahat Nggak Terlalu Lama Gue Pake Hasilnya Lumayan Oke Jadi Gampang Buat Apa Namanya Menyesuaikan Paculnya Dan Degang Paculnya Dan Hasilnya Gue Cukup Puas Senang Gampang Masuknya Lihat Lihat Ribet Banget Sih Gikin Masih Pake Alat Pake Alat Pake Alat Sebenernya Sih Ngaribet Justru Alat Itu Cukup Membantu Gue Untuk Membuat Sesuatu Yang Hasilnya Mendekat Sempurna Asik Tapi Kan Nggak ada yang Sempurna Ya Memang Benar Sempurna Itu Milih Allah Subhanahu Wa Ta'ala Oh Gila Keren Nggak Ini Termesu Biar Lo Pada Nggak Bosen Juga Ya Kan Gue Juga Bolongin Itu Tuh Ujung Ujung Biar Nanti Kalau Udah Dilem Udara Yang Ada Disitu Tidak Akan Mematahkan Gimana Gue Cara Ngejelasin Gini Nih Nanti Akan Gue Jelasin Gambarnya Juga Ada Sekarang Gue Mau Potong Aja Dulu Mengikuti Bentuknya Makanya Jangan Kemana Mana Terus Pantengin Nih Channel Ini Sampai Kelar Sebentar Gue Akan Jelasin Lagi Gue Lagi Mikir Mengomong Apa Tim Tim Em Lagi Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton